Hari ini kita akan bikin es teh lagi, kali ini kita akan bikin es teh jumbo 22 os dan es teh yang sedang 16 os ya yang jumbo dijual dengan harga Rp3.000, yang kecil dijual dengan harga Rp2.500 ya untuk harga ini bisa disesuaiin daerah masing-masing bagaimana cara buatnya, ikutin terus videonya sampai akhir disini kita udah siapin beberapa bahan, ini ada tiga bahan, yang pertama adalah gula pasir ini kita pakai yang gula pasir yang warnanya putih biasa ya jadi ada beberapa warna dalam gula pasir yang ada di pasaran yang pertama itu putih banget, kemudian putih biasa dan yang ketiga itu putih, sorry bukan putih kuning ya jadi ini kita pakai yang di tengah-tengah, pakai yang putih biasa sorry ada motor lewat kemudian disini juga kita akan pakai air ya sebanyak 500 ml, jadi gulanya 1 kg, airnya 500 ml perbandingannya adalah gula 2, airnya itu 1 ya kemudian bahan yang ketiga kita akan pakai sedikit garam ini fungsi garam supaya air gulanya itu lebih gurih aja ya nanti kita pakai sedikit aja oke lanjut ke proses memasaknya, disini kita akan siapkan panci ya kemudian kita akan tambahkan air 500 ml kemudian nyalakan kompor dan tunggu dia sampai mendidih baru nanti kita akan masukkan gulanya oke ini udah mendidih langsung aja kita akan masukkan gulanya ya 1 kg gula masukkan ke dalam air sebanyak 500 ml selanjutnya kalian aduk-aduk terus sampai ini gulanya larut ke dalam cairanya dan sampai dia mendidih kembali ya kalau sudah mendidih begini kita akan tambahkan sedikit aja garam ya ini seujung sendok teh sedikit aja ini fungsinya agar gula cair yang kita bikin ini semakin gurih ya tambahnya garam aja nggak usah pakai pandan ataupun vanila ya karena kita akan bikin yang original habis ini biarkan gulanya ini dingin ya baru kita akan pindahin ke tempat lain setelah dingin kita akan pindahin gula cair ini ke dalam botol ini bekas botol sirup marjan ya jadi ini sekitar 460 ml ya kita pindahin aja ke sini tinggal tutup botolnya ya ini sudah siap untuk kita gunakan oke sekarang kita udah siapin 3 jenis teh ya ini masing-masing ada 2 tang kemudian dandang kemudian juga ada coupe kalau teman-teman mau jenis teh yang lain itu juga bisa ya nggak harus sama seperti ini tapi saya pakai yang ini ya kita akan racik tanya bagaimana caranya ikutin terus sekarang kita siapkan toples atau wadah seperti ini ya ini gunanya untuk menyampur ketiga jenis teh yang udah kita siapkan tadi masukin aja ketiga jenis teh tadi ya semuanya satu persatu seperti ini kemudian kalian kocok-kocok toplesnya supaya teh ini ketiga teh jenis ini tercampur merata ya lanjut kita akan ambil teh yang udah kita mix tadi ya ini kita akan bikin teh sebanyak 2 liter ya jadi kita butuh teh itu sebanyak 30 gram ya 1 liter itu 15 gram jadi kalau mau bikin 2 liter itu 30 gram ya lanjut kita akan masak tehnya ya siapkan panci kemudian tambahkan air sebanyak 2 liter ya jadi disini karena hanya bikin sedikit cuma 2 liter itu kita rebus langsung aja airnya ya tapi kalau kalian mau bikin banyak lebih baik pakai cara yang kemarin saya upload ya silahkan tonton video saya sebelumnya bisa dilihat disini ya jadi itu dipisah bikin biang dulu kemudian ditambah air itu kalau bikin banyak ya kalau bikin sedikit cuma 2 liter ya kita langsung rebus aja gitu ya kita rebus seperti biasa tehnya tinggal kalian didikan air kemudian masukkan teh 30 gram tadi ya aduk-aduk sebentar kemudian matikan kompor tutup biarkan teh dingin ya baru nanti kita akan pindahin ke tempat lain oke kita siapkan tempat tehnya ya seperti ini karena kita bikin hanya 2 liter kita taruhnya yang tempat yang kecil aja kalau teman-teman bikin banyak itu taruhnya di wadah yang kotak itu box yang ada kerannya di bawah seperti ini ya langsung aja kita saring tehnya ya tuang aja ke dalam tempat seperti ini sekarang kita arah cik tehnya ya siapkan cup masing-masing 22 os atau cup jumbo kemudian cup 16 os ya ini yang sedang cupnya masukkan yang kecil itu tehnya sebanyak 180 ml kemudian yang cup jumbo itu tehnya sebanyak 200 ml ya masukin aja jadi ada sedikit perbedaan 180 ml dengan 200 ml ya untuk gulanya atau simple syrupnya teh yang gede itu yang 22 os itu sebanyak 40 oh sorry sorry ini yang kecil ya yang kecil itu 30 ml untuk gula cairnya ya kemudian untuk yang cup besar itu adalah 40 ml ya nggak perlu diaduk-aduk lagi ya langsung aja kita akan tambahkan es batu ya masing-masing 16 os sama 22 os ya tambahkan es batu secukupnya aja kemudian langkah terakhir kita akan press menggunakan mesin cup sealer ya ini langkah terakhir kemudian kita kemas pack kita packing tinggal kita berikan kepada konsumen ya oke ini dia penampakan dari es teh yang udah kita bikin tadi ya ini yang kecil atau yang sedang 16 os kemudian ini yang jumbo atau yang besar 22 os ya untuk yang kecil ini bisa biasa dijual di tempat kami itu 2500 kemudian yang besar itu 3000 rupiah jadi untuk harga ya untuk harga ini nggak bisa disamaratakan ya mungkin ada teman-teman nggak bisa jual di harga segitu boleh dijual dengan sesuai target market teman-teman ya kalau misalkan 3000 kemuran ya bisa dijual 5000 ini kembali ke target atau pasar teman-teman masing-masing ya jadi berapa HPP nya atau berapa estimasi keuntungannya ya estimasi modalnya ini dia Oke itu tadi video Bagaimana cara membuat es teh dengan cup 16 os dan cup 22 os ya semoga videonya bermanfaat Terimakasih sudah menonton Terimakasih juga yang udah subscribe ya jangan lupa mampir lagi ke channel saya Terimakasih sekali lagi sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh